Kota Bekasi dan Kota Depok Anggota DPR Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan 8, Kota Bekasi dan Kota Depok melaksanakan reses 1 tahun sidang 2019-2020 di tempat pemilihannya masing-masing. Dalam reses 1 tahun sidang 2019-2020 kali ini masyarakat Kota Bekasi dan Kota Depok menyampaikan berbagai aspirasi diantaranya permasalahan pendidikan, kesejahteraan guru paut serta permasalahan infrastruktur. Dalam reses kali ini pun masyarakat Kota Bekasi dan Kota Depok mengaspirasikan permasalahan yang dianggap perlu menjadi sorotan utama di Kota Bekasi dan Kota Depok yaitu permasalahan sampah. Serta permasalahan kemacetan khususnya permasalahan sampah dirasa perlu adanya pengawalan bagi kesejahteraan relawan sampah di Kota Bekasi dan Depok. Menindaklanjuti aspirasi dari masyarakat, anggota DPRD dari DAPI 8 Kota Bekasi, Kota Depok akan membawa aspirasi masyarakat dalam rapat komisi hingga akan disampaikan dalam rapat paripurna. Sehingga bisa menjadi bahan rekomendasi program kerja dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pertama terkait dengan masalah pengelolaan sampah, di mana pengelolaan sampah ini menjadi persoalan tersendir di Kota Bekasi dan kita sudah menyampaikan bahwa persoalan-persoalan ini adalah persoalan di mana masyarakat bisa secara mandiri maupun nanti bersama dengan pemerintah di daerah setempat. Masalah kemacetan di Depok, tentu kita berharap kepada pemerintah pusat yang khususnya jalan nasional, jalan nasional itu jalan raya sawangan, itu kita membisa kepada pemerintah pusat untuk segera dilakukan kebebasan dan pelebaran. Untuk yang tanggung jawab Provinsi, tahun ini Provinsi Jawa Barat sudah mengelontorkan alokasi anggaran 17 miliar kurang lebih, itu di jalan raya Provinsi yang di KSU. Itulah intinya reses bahwa kita ingin tahu persis apa sebenarnya kebutuhan masyarakat yang ada di daerah. Salah satu tadi infrastruktur yang memang selama ini menjadi kendala di lapangan di masyarakat adalah tentang banjir yang ada di RW2 tadi, sehingga insya Allah ini akan mencoba kita perbaiki. Repomobai Gravitalisasi Setu dan sebagainya ini terus terang ditunggu oleh masyarakat Depok. Kenapa? Karena harapannya dengan adanya wisata yang baru nanti, masyarakat Depok bisa merasakan hasilnya dari sisi ekonomi. Mudah-mudahan asperasi yang disampaikan oleh masyarakat Kota Depok bisa kita perjuangkan untuk APBD 2021. Karena Alhamdulillah di APBD 2020 ini, Depok mendapatkan anggaran dari Provinsi Jawa Barat kurang lebih 1 triliun. Humas DPRD Provinsi Jawa Barat melaporkan.